Redmi Note 10s itu sebenarnya permintaan dari Mi Fans itu yang menginginkan RAM agak cukup lebar, cukup besar GS95 itu menurut gue itu hampir sama kayak seri Redmi Note 8 Pro mempertimbangkan kan pasti antara Redmi Note 10, 10s, atau 10 Pro gak bisa dibilang jelek juga, seri yang rata-rata, namanya juga Mi Trends Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini gue mau ngebahas tentang handphone Xiaomi yang nanti kurang lebih tanggal 18 ya bukan kurang lebih sih, harusnya memang di tanggal 18 akan ada peluncuran lagi handphone dari Xiaomi yaitu Redmi Note 10s, ada angka S ya di belakang Redmi Note 10s nah ini tipikal Redmi Note 10s itu tipikal handphone di seri yang kayak gimana sih jadi mau gue akan membahas di sini jadi Redmi Note 10s itu seri dari di atas Redmi Note 10 biasa di bawahnya seri Note 10 Pro, harusnya seperti itu karena dilihat dari chipsetnya sendiri dia pakai Mediatek G95 nah G95 itu menurut gue itu hampir sama kayak seri Redmi Note 8 Pro gue pernah juga punya seri Redmi Note 8 Pro itu dia pakai prosesor seri Mediatek G90T itu yang menurut gue, gue pakai selama setahun itu mantep main game, sosial media sekedar foto-foto hasil fotonya juga cakep processing dari Mediatek Helio G90T-nya itu udah cakep nah sekarang Redmi Note 10 itu mau mengusung prosesornya Mediatek seri G90 G90, maaf G95 nah di seri G95 itu pasti peningkatan dari G90T menurut gue ya tapi gue gak tau sih harusnya sih gitu karena naiknya itu cuma 5 digit aja sih dari G90T ke G95 itu tanggal 18 nanti akan rilis nah secara spesifikasi itu mungkin agak peningkatan dikit dari seri Redmi Note 8 Pro ya jadi Redmi Note 8 Pro itu kan G90T nah jadi menurut gue wajib gak sih kalian upgrade atau gini aja deh gue balik lagi handphone yang menurut gue atau mungkin sama hal-hal sama kalian ya yang di harga 2 jutaan itu mungkin ya ini harganya 2 jutaan karena kita tau untuk Redmi Note 10 aja harganya 2 juta 399 ribu atau 2,4 juta Redmi Note 10 Pro itu 3,5an untuk varian yang paling murah jadi mungkin ya hampir di 2,8-2,9an sampai 3 juta lah mungkin ya menurut gue harusnya sih seharga segitu sih karena mengingat prosesor yang dibawah itu seri Mediatek dan fabrikasinya masih 12 nanometer tapi kita gak harus remeh ya sama G95 itu dengan prosesor 12 nanometer lah karena Mediatek sekarang ini lagi gencara-gencara loh untuk dunia gamer melibas gitu menurut opini gue ya pribadi gue pendapat gue sendiri oke jadi yang gue mau make sure ke kalian ini kalau kalian mau cari handphone nanti seri Redmi khususnya seri Redmi Note itu kalian mempertimbangkan kan pasti antara Redmi Note 10, 10S, atau 10 Pro untuk spesifikasi memang jelas Note 10 Pro untuk desain Note 10 Pro sama kayak Note 10s nanti mau keluar desainnya hampir sama mungkin ada warna yang perbedaan di warna aja kali tapi gue karena kan belum rilis ya jadi gue belum begitu bisa kasih share yang detailnya karena memang belum rilis kemungkinan untuk desainnya sama tapi warnanya mungkin agak dibedakan desain kamera belakangnya itu udah sama kayak Redmi Note 10 Pro kalau Redmi Note 10 aja kan yang membedakan kan desain kamera belakangnya juga sih nah layarnya juga sudah pasti layar AMOLED ya karena Note 10 yang biasa aja udah AMOLED apalagi Note 10s atau Note 10 Pro oke itu yang pertama yang kedua itu kalau kalian udah punya Redmi Note 10 mau upgrade gitu ke Redmi Note 10s menurut gue nanggung ya nanggung karena kalian udah merasakan experience Note 10 biasa itu yang gue punya Redmi Note 10 biasa itu menurut gue kalau gue sebagai apa ya content creator gitu menilainya itu handphone yang cukup aja B aja lah intinya gitu jadi handphone itu bagus ya bagus jelek ya nggak bisa dibilang jelek tapi nggak bisa mantep gitu bagus aja intinya begitu jadi Note 10s itu nanti menurut gue kalau kalian yang belum punya Redmi Note apa namanya belum punya handphone misalkan dari handphone seri lama nih mau upgrade ke seri terbaru yang seri Redmi Note itu kalau budget kalian masih agak kurang itu Note 10s itu menurut gue cukup untuk kalian upgrade tapi kalau misalkan kalian nanggung dengan harga misalkan kita menilai harganya taruh 2,8 sampai 3 jutaan itu mentok 3 jutaan ya kalau kalian mau gamer banget naik aja ke X3 Pro tinggal nambahin 500 ribu 3,5 dapat handphone X3 Pro atau Redmi Note 10 Pro sekalian tapi chipsetnya buat main game sih ya kalau jauh sih sama X3 Pro tapi ya dari dulu seri Redmi Note itu Redmi Note ya itu seri apa ya bisa dibilang itu seri mid-range yang cukup sih dia fotonya hasil fotonya oke gamernya juga sanggup tapi nggak bisa yang wah banget sanggup tapi nggak bisa wah banget itu menurut gue dari dulu Redmi Note itu seri-seri yang mid-range seri yang nggak bisa dibilang jelek juga seri yang rata-rata namanya juga mid-range jadi Note 10 menurut gue kalau kalian yang baru pertama kali pegang mau upgrade ke Redmi Note series itu 10s itu udah cukup tapi kalau misalkan kalian yang udah punya Redmi Note 10 10 anggung upgrade ke Redmi Note 10s mendingan langsung aja ke Poco X3 Pro atau sekalian F3 kalau kalian gamer tapi kalau kalian untuk biar hanya sekedar gamer-gamer iseng-iseng ataupun kualitas foto foto jepretan foto itu langsung aja ke Redmi Note 10 Pro nah Redmi Note 10s itu sebenarnya permintaan dari Mi Fans itu yang menginginkan RAM agak cukup lebar cukup besar karena kan di seri Redmi Note 10 aja kan yang keluarkan itu hanya RAM yang 4GB ya yang di tahun 2021 itu RAM 4GB menurut gue udah harusnya udah perlu dipertimbangkan lagi kalau kalian mau membeli handphone baru buat jangka panjang gitu yaudah nanti di tanggal 18 sekitar jam setengah 8 malam itu peluncurannya Redmi Note 10s kita lihat aja nanti barang-barang untuk harganya berapa dan apa saja fitur-fitur yang lebih ditawarkan dari Redmi Note 10 sebelumnya oke yaudah sampai disini dulu aja video gue kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya Venga pamit bye bye you you selamat menikmati